Halo Ketemu lagi di vlog kelas cakit kopi di The Journey Kali ini saya ingin membahas tentang new normal Yaitu dari berbagai sumber saya menafsirkannya sebagai Sebuah pola baru, situasi baru, norma baru Kemasyarakatan di tengah pandemi covid-19 Dan pascas era covid-19 ini selesai Kalaupun ada Oke, jadi di awal saya ingin bilang tentang Saya ingin kutip pandangan dari WHO Dan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Terkait perkembangan baru covid-19 Jadi dari kedua sumber ini Sebagaimana Anda bisa googling juga Telah disebutkan Kedepan mungkin kita akan harus terus berdamai Dengan covid-19 Jadi kemungkinan virus ini akan terus ada Dalam sepanjang sejarah bumi Dan itu tentu bukan kabar yang bagus Tapi di luar itu memang kita harus terus beradaptasi Dengan situasi ini Dan situasi ini pula yang membuat Menstimulan atau merangsang Timbulnya sebuah pandangan atau Sudut pandang baru yang disebut new normal Atau standar normal baru Mari kita klik lebih lanjut Terkait dengan New normal sendiri Sesuai dengan tema besar dari vlog kelas Cangkir Kotikal ini New normal ini telah mengubah banyak landscape Situasi sosial peradaban Baik di tengah pandemi Ataupun nanti kalau era pandemi ini Bisa berakhir Itu masih menjadi tanda tanya Tapi kemungkinan Tapi yang sudah pasti Pandemi ini Mengajarkan kita tentang new normal Ada banyak new normal yang Krusial atau menarik untuk dibicarakan Termasuk dalam hal ibadah Dalam hal ibadah misalnya Saya sendiri seorang muslim Seorang yang melahir dengan latar belakang islam Orang tua saya islam Dan ini untuk pertama kali dalam hidup Sebejata-bejata saya Saya tidak sewat jumat di masjid Mungkin oleh dua bulan Sebenarnya Ini juga tidak bisa dianggap benar Saya cuma berpandangan begini Ibadah itu Sebuah ajang untuk mengejar mahala Saya sepakat itu Cuma yang saya khawatir Kalau saya datang ke masjid Terus saya kemudian terkena COVID-19 Dan kemudian menjadi orang yang tanpa gejala Saya takut menjadi Pembawa wabah atau carrier Yang bisa membahayakan untuk anak saya di rumah Istri saya di rumah Itu yang membuat saya akhirnya Coba berdamai dengan diri sendiri Ya udahlah Semoga Tuhan memaafkan saya Saya beribadah di rumah saja Mungkin juga teman-teman Saudara atau kenalannya Yang beragama lain pun Mengalami hal yang serupa Mungkin kita berani Untuk diri kita sendiri Kita berani Mengejar pahala Mengejar Yang beri doa Tuhan Sebeda dengan kepercayaan kita masing-masing Tapi bagaimana Kalau kita dalam beribadah itu Kemudian terjangkinti virus Yang tidak ada vaksin sampai sekarang Dan berpotensi membahayakan Orang-orang tercinta di sekeliling kita Itu satu penting yang normal Dalam hal wilayah ibadah Silahkan Anda berkomentar Jika punya pendapat berbeda Dan lain-lain kita sangat mencerahkan Saya pun juga Mempositikan diri Hanya sebagai Seorang Opinion Kelas Cangkir Kopi Sebelum masuk ke Normal yang lain Saya juga pengen menjelaskan tentang Berapa teman Bertanya Kenapa sih Baik di jbkderi.com Ataupun di Rijurna itu Menggunakan filosofi Kelas Cangkir Kopi Kesannya Merendahkan diri Enggak juga Sebenarnya begini apa ya Kalau intermeso Dari topik utama Kenapa Cangkir Kopi Karena Saya juga tidak ingin Jadi influencer Saya tidak ingin Jadi seorang tokoh Ataupun ditokohkan Ini sekedar Hanya opini Kelas rakyat biasa Kalau bermanfaat Syukur Kalau tidak bermanfaat Silahkan tinggalkan Kalau ada yang kurang Silahkan berkomentar Seperti yang saya bilang sebelumnya Semoga kita bisa Mencerahkan Satu sama lain Sebagai Katakanlah Kalau pandangan Posisi Anda sama Berarti pandangan kita Pandangan telah Cangkir Kopi Pandangan rakyat biasa Itu Oke kita langsung Dengan new normal berikutnya New normal berikutnya Tentang sekolah Kabarnya Pemerintah lagi Menggodok Kebijakan Bahwa di pertengahan Juni Nanti Sekolah-sekolah Akan mulai dibuka Ini tentu Menjadi kekhawatiran Banyak orang tua Bagaimana Nanti anak mereka Bisa kembali Ke sekolah Mengejar masa depan Mengejar ilmu Demi masa depan mereka Tapi tetap safe Tetap aman Dari ancaman Nah Ini yang menjadi Riskan Karena Anak-anak Akan cenderung Abai Dengan protokoler dasar Walaupun dihimbau Pada orang tuanya Saya pribadi sih Terus Memberikan Himbauan Masukan-masukan Kepada anak saya Pandangan-pandangan Yang saya sampaikan Bahwa Nanti nak Kalau kamu kembali Ke sekolah Sebaiknya Tetap gunakan masker Jangan pernah maskernya Dilepas Terus Kalau main-main Dengan teman-teman Yang tidak pakai masker Tolong jaga jarak Nah ya Karena Salah satu konsep Penyebaran utama Virus COVID-19 Itu adalah Air liur Jadi Bisa mungkin Ketika teman-teman Tidak menggunakan masker Kamu menjauh Jaga jarak Jaga jarak Supaya kalian aman Karena kalau kalian Kena corona Itu tidak ada obatnya Dan kamu bisa mati Jadi Tolong jaga Nyawamu baik-baik Nah kakak-kakak juga Semper nanya Bagaimana kalau makan Ayah Kalau kamu makan Usahakan jauh-jauh Dari teman-temanmu Jangan ada yang mendekat Jangan ada Ketika piringmu Dan maskermu Kamu buka Ada temanmu Dalam jarak Di Bawah Satu setengah meter Atau dua meter Usahakan sejauh mungkin Kalian makan Makan di meja Kalau ada teman mendekat Tutup Piringmu Tutup maskermu Itu kurang lebih Yang saya sampaikan Ke anak-anak saya Pada anak-anak pun Saya juga menghimbau Agar mereka Hajin mencuci tangan Sebelum menyetuh wajah Itu terus sekali Berulang-ulang Karena video ini Saya rekam pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Berarti Itu sekitar Satu bulan Sebelum Kalau kebijakan Pemerintah Itu jadi Di pertengahan Bulan depan Pertengahan Juni Sekolah akan Mulai dibuka Sebagai orang tua Saya tentu khawatir Saya berharap Anak-anak saya aman Tapi Saya juga Tidak akan Menghambat Anak-anak saya Untuk mengejar Masa depannya sendiri Dengan salah satu caranya Dengan kembali Bersekolah New normal ini juga Akan mengajarkan Fenomena baru Atau pandangan baru Ketika kita kembali Bekerja Ketemu dengan klien Ketemu dengan Rekan kerja Ketemu dengan atasan Ataupun Ketemu dengan orang-orang Yang berhubungan dengan Wilayah kerja kita Mungkin kita tidak akan Bersalaman Mungkin ya Sebaiknya memang Kita tidak bersalaman Karena itu Salah satu Media atau pola Penyimbaran COVID-19 Yang paling Apa Paling umum Terjadi Melalui jabat tangan Jadi mungkin Jabat tangan Akan diganti Dengan yang Salah satu Yang terbaru Yang saya tahu Itu adalah Salam namaste Dari beberapa Referensi Yang saya kulit Di Jakarta Maya Di googling Itu adalah Salah satu Kebiasaan Atau tabiat Atau ajaran Dari Teman-teman Atau rekan-rekan Yang beragama Hindu Saya pikir Kalau baik Kenapa tidak Ditiru Atau Menurut saya itu Tidak mengubah Akhidat kita Ini untuk Semata-mata Untuk menjaga Atau menjaga Atau sebuah langkah preventif Agar kita tetap aman Tetap sehat Tetap aman Tetap sehat Dan ketika kita Belang ke rumah Bisa tetap Dalam kondisi sehat Dan tidak menjadi Pengelola wabah Buat anak-anak kita Dan istri kita Ataupun Pasangan hidup kita New normal ini pun Juga mungkin Mengajarkan kita Pada fenomena baru Saya sendiri Tidak sepakat Dengan Keputusan Pemerintah Yang membebaskan Para tahanan Dari penjara Karena begini ya Di tengah kondisi sulit Seperti ini Kita saja Orang-orang yang normal Berutintas di luar Itu semakin pelik Untuk mengejar Rezeki Apalagi Saudara-saudara kita Rekan-rekan kita Teman-teman kita Yang lama Di penjara Mereka akan lebih sulit Untuk Mengejar Rezeki Dibanding orang-orang Normal yang Di luar sana Jadi sebaiknya memang Orang yang di penjara Tetap di penjara Negara harus Menanggung mereka Kenapa Harus memberikan Memban yang lebih Kepada masyarakat Dengan membelaskan mereka Kalau langkah preventif Di dalam penjara Bisa di isolir Kalau ada yang sakit Di isolasi Sesuai dengan Prosedural Soap tes Ataupun Lebih gampang Karantin aja Dan orang-orang Dari luar Diusahakan untuk Dihambat masuk Entah apa yang Membuat negara Melepaskan Para Narapidana Di tengah kondisi sulit Seperti ini Nah New normal ini Juga mungkin Mengajarkan kita Dengan bentuk Kejahatan baru Karena banyak orang Yang akan Menggunakan masker Dan itu secara Situasi normal Baru akan Dimaklumi Orang masuk ATM Misalnya mungkin Dulu orang harus Lupa seleng Tidak boleh pakai Masker dan kacamata Tapi sekarang Dengan standar baru Kesehatan Himboan-himboan Kesehatan Mereka akan Lebih mudah Untuk menjalankan aksinya Ini salah satu Bias negatif Dari new normal New normal Juga mengajarkan kita Bahwa ketika kita Keluar dari rumah Dan kembali Kita masak Keadaan kita Benar-benar kotor Pakaian kita kotor Tubuh kita kotor Sebaiknya Pakaian dicuci Dimasukkan Masin cuci Kita langsung mandi Agar kita lebih aman Ketika berinteraksi Dengan pasangan hidup Dan anak-anak kita Oke Kurang lebih itu New normal Yang bisa saya paparkan Kali ini Semoga ada manfaatnya Silahkan berkomentar Di bawah Kalau Anda punya pandangan lain Tentang new normal Itu aja dulu Sampai ketemu lagi Di vlog Kelas cangkir kopi Di video berikutnya Guys Da